He hop hop gengs Di video sebelumnya kita telah membahas Hugh Goblin yang juga merupakan salah satu penghuni palung Mariana. Dan kali ini, pembahasan kita berfokus pada ikan yang diculuki Anglerfish, karena kemampuannya dalam berburu dengan menggunakan lampu. Oh iya, bisa jadi pertemuan antara Hugh Goblin dan Anglerfish gak akan terjadi, karena perbedaan habitatnya di laut dalam. Melihat ikan yang satu ini, pastinya kalian akan sepakat kalau bentuknya sangatlah menyeramkan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana bentuk menyeramkan dan kebiasaan ikan ini dalam bereproduksi, yang diklaim paling mengerikan di antara ikan manapun. Anglerfish disebut juga ikan pemancing. Kalau di Indonesia sih, ikan ini dikenal dengan nama ikan sungut ganda. Nama ilmiahnya Melanocetus johnsoni anglerfish adalah satu dari ikan predator yang hidup di kedalaman ratusan meter, bahkan seribu meter di dasar laut, dan terdiri dari banyak spesies. Warna tubuhnya coklat, abu-abu gelap, dan hitam. Karena kemampuannya menyerap cahaya 100% yang mengenai tubuhnya. Kalau bicara bentuk, anglerfish bundar menyerupai sebuah bola. Hal yang menarik dari ikan ini adalah bentuk tubuhnya yang berbeda antara betina dan jantan. Seekor anglerfish betina bisa mencapai ukuran 60 cm, sementara jantannya hanya berukuran 4 cm. Perbedaan yang sangat jauh, kan? Selain itu, mulut ikan ini sangatlah besar dengan gigi yang tajam, panjang, dan bahkan mencuat keluar, membuat ikan ini benar-benar tampak seperti monster. Namun, yang paling menonjol dari ikan ini adalah lampu yang menggantung di kepalanya. Menurut California Academy of Sciences, anglerfish memiliki bohlam bercahaya yang mencolok, yang hanya dimiliki oleh betina dan berfungsi untuk menarik calon mangsa, agar akhirnya terjebak di dalam mulut. Istilah ikan pemancing mungkin dipilih karena bagian tersebut mengeluarkan cahaya seperti kali pancing ya. Dan asal kalian tahu, ternyata cahaya yang keluar dari antena yang ada di kepala ikan ini berasal dari yang disebut dengan SK, alias pemikat. Sementara, cahaya tersebut berasal dari jutaan bakteri yang masuk dan berkembang biak di dalamnya. Untuk menarik mangsa, SK ini digunakan dengan cara digoyang-goyangkan. Dengan bentuk mulut yang besar seperti yang sudah dijelaskan, pastinya ikan ini selalu siap menerkam semua mangsa yang ada di depannya. Bentuk rahang dengan gigi yang panjang membuat ikan ini sangat mudah memasukkan mangsa langsung ke perutnya. Dengan kemampuan memperpanjang kedua rahangnya dan memperbesar ukuran perutnya, tidak mengherankan jika anglerfish bisa menelan mangsa yang bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya. Di Museum Sejarah Los Angeles, kamu dapat melihat bagaimana kekuatan tulang rahangnya yang keras, dan juga kompleksnya tulang-tulang yang dimiliki anglerfish ini secara 3 dimensi. Soalnya, para peneliti di sana gak mau membedah ikan ini, karena hanya ada satu spesies di sana. Nah, soal habitatnya, anglerfish terdiri dari 200 lebih spesies yang tersebar di kedalaman Samudera Atlantik dan Antartika. Jika ingin bertemu dengan ikan ini, kalian harus menyelam sampai di kedalaman yang mencapai 1000 meter lebih di Palung, Mariana. Tapi, mustahil menyelam hingga kedalaman tersebut, mengingat tekanan air yang bisa merumukan tulang, yang sebanding dengan beban seekor geja sedang duduk di atas punggungmu. Belum lagi, pada kedalaman ini, kondisinya sangat sepi dan tanpa cahaya. Tapi, baru-baru ini, tempatnya pada Mei 2021, spesies anglerfish ditemukan terdampar di pantai Kalifornia. Ini merupakan kejadian yang sangat langka, mengingat habitatnya di laut dalam. Bukan hanya itu, ikan tersebut dalam keadaan yang sempurna. Hmm, mungkin aja dia lagi kesasar ya. Spesimen anglerfish yang bisa kalian lihat tengkoraknya di Museum Sejarah Los Angeles adalah ikan yang ditemukan di Kalifornia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, anglerfish adalah karnivora yang memang mampu memakan mangsa lebih besar dari tubuhnya. Tapi masalahnya, anglerfish tidak memiliki kemampuan berenang yang cepat. Jadinya, ikan ini hanya bisa makan ikan-ikan kecil, seperti ikan pelagis, udang, dan sepalopoda. Spesialnya, ikan ini punya cara agar mangsanya bisa dengan mudah disergap. Ya, lampu yang menggantung di kepalanya adalah cara ikan ini menarik mangsanya. Di habitat yang sangat gelap, cahaya akan membuat banyak ikan tertarik untuk datang mendekatinya. Nah, saat itulah, anglerfish akan mengambil posisi siaga dengan sungut-sungut di tubuhnya yang dijadikan sebagai alat tancing. Dan, hop, ketangkep deh! Ikan-ikan kecil ini mungkin mengira cahaya itu berasal dari pelantun ya. Oh iya, anglerfish juga memiliki kemampuan menyimpan makanan loh di perutnya yang merupakan mekanisme bertahan saat musim pacaklik yang sering terjadi di laut dalam. Jadi, ikan ini gak perlu takut saat persediaan makanan di laut dalam mulai berkurang. Oke, kita sudah membahas bagaimana cara anglerfish mencari makanannya, habitatnya, dan betapa menyeramkannya tampang hewan ini. Tapi, tidak lengkap rasanya kalau melewatkan cara bereproduksinya. Oh iya, kalau kalian melihat ikan dengan berukuran kecil berada di dekat anglerfish, itu bukan anaknya ya, melainkan anglerfish jantan. Ternyata, proses perkawinan dari anglerfish terbilang mengerikan. Saat anglerfish jantan mencari pasangannya, ia akan mengikuti feromon yang dikeluarkan oleh betina. Feromon adalah sejenis subkimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan dan betina. Hal ini juga berlaku pada manusia yang berasal dari bau keringat kita. Baik, kembali ke anglerfish ya. Jika sudah dapat pasangan yang cocok, anglerfish akan menggigit bagian perut betina dan menempel sampai tubuhnya menyatu. Jadi, antara kulit jantan dan betina akan bergabung bersama. Demikian juga pembulu darahnya. Saat itulah, sang jantan akan mengambil semua nutrisi darah pasangannya. Jantan tidak perlu lagi mempermasalahkan urusan berenang untuk mencari makan. Anglerfish jantan cuma perlu menyediakan sperma kapanpun betinanya siap bereproduksi. Wah, benar-benar seperti parasit ya. Saat anglerfish jantan mati, tubuhnya akan menyatu dengan betina dan menyisahkan bagian kelaminnya. Iuh! Meski begitu, tidak semua anglerfish melakukan perkawinan ekstrim dan menjadi parasit selamanya. Dan, kalau jantannya belum menemukan betina yang cocok, ikan anglerfish jantan rela menjadi jomlo loh. Waduh, idaman banget ya. Kalian boleh bilang ikan ini sangat mengerikan. Tapi, jangan tertipu dengan penampilannya yang menjijikan, karena ternyata, anglerfish bisa dimakan loh, kecuali kepala dan tulang. Semua bagian tubuhnya boleh dimakan. Di Jepang, anglerfish dianggap sebagai ikan bermutu tinggi dan rasanya sangat lembut. Tapi, untuk menyiapkan menu anglerfish sangatlah sulit, karena teksturnya yang sangat berlendir. Ikan ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dikatakan hebat melawan anemia, penuh dengan vitamin B dan B12. Dagingnya memiliki sedikit lemak. Sebaliknya, hatinya mengandung penuh dengan vitamin D. Anglerfish juga rendah kalori yang membuatnya menjadi favorit di kalangan wanita Jepang. Tapi, ikan ini hanya bisa dinikmati pada musim dingin saja, karena ketersediaannya. Nah, kamu mau makan ikan ini? Aku sih geli. Nah, itulah tadi fakta seputar anglerfish. Menarik kan? Jangan lupa untuk tetap mengikuti fakta-fakta lainnya seputar penghuni palung Mariana versi hewan populer. Ada lho, ikan yang lebih menyerangkan dari Megalodon di palung Mariana.